oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya jalan aska kali ini kita akan membahas tentang pembelajaran sejarah dan asal usul dari bulu tangkis yang kedua perlengkapan dari bulu tangkis yang ketiga gerak spesifik pembelajaran permainan bulu tangkis namun sebelum itu jangan lupa sebelum kita memulai pelajaran ini jangan lupa tekan tombol subscribe like share dan lonceng agar kalian mendapat notifikasi dari video pembelajaran ini oke kita mulai untuk pembahasan pertama pengertian dan asal usul permainan bulu tangkis bulu tangkis adalah cabang olahraga yang termasuk ke dalam kelompok olahraga permainan lapangan bulu tangkis dibagi menjadi dua sama besar dan dipisahkan oleh net alat yang digunakan adalah sebuah raket sebagai alat pemukul serta shuttlecock sebagai bola yang akan dipukul menurut sejarah permainan bulu tangkis berasal dari permainan yang bernama Pona dan berasal dari India oleh beberapa perwira tentara kerajaan Inggris yang menjajah India pada waktu itu permainan ini dibawa ke Inggris dan dikembangkan disana pada tahun 1873 permainan ini dimainkan di taman istana milik duk de befort de di badminton glouter sol sehingga karena karena itu permainan ini kemudian diberi nama badminton badminton atau bulu tangkis kemudian berkembang di banyak negara dan masuk ke Indonesia dibawa oleh orang-orang Belanda karena perkembangannya sangat pesat maka dididikan organisasi internasional untuk mengatur kegiatan bulu tangkis diberi nama International Badminton Federation atau IBF yaitu pada tanggal 5 Juli 1934 dimana beranggotakan persatuan-persatuan bulu tangkis dari beberapa negara sedangkan untuk di Indonesia dibentuk organisasi induk tingkat nasional diberi nama Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI pada tanggal 5 Mai 1951 kemudian pada tahun 1953 Indonesia menjadi anggota IBF dan dengan demikian berhak untuk mengikuti pertandingan-pertandingan internasional sekarang kita masuk perlengkapan dan lapangan bermainan bulu tangkis yang pertama yaitu racket atau pemukul racket merupakan alat pemukul yang sangat ringan dan kuat beratnya kurang dari 150 gram jenis-jenis racket yang dipergunakan dalam bermain bulu tangkis antar lain sebagai berikut 1. Racket yang berat di bagian atas atau kepala 2. Racket yang berat di bagian pegangan atau handle 3. Racket yang seimbang cocok untuk pemain atau alaron bahan racket yang pertama terbuat dari kayu keseluruhannya ini biasanya digunakan racket pada zaman dahulu kedua terbuat dari kayu dan aluminium yang ketiga terbuat dari aluminium seluruhnya keempat terbuat dari fiberglass yang kelima terbuat dari arang atau karbonik 3. Sattelcock Sattelcock terdiri dari bagian kepala dan bulu Sattelcock yang baik menggunakan gabus sebagian kepala dan dibungkus dengan kulit yang tipis dan kuat beratnya antara 4,73 sampai 5,50 gram dan harus mempunyai 14 sampai 16 selai bulu yang ditancapkan ke dalam gabus yang bergaris 25 sampai 28 mm bulunya harus berukuran 64 sampai 74 mm dari ujung atas sampai ke bagian bawah yang rata garis tengah atau diameter bagian atas Sattelcock yaitu 54 sampai 56 mm dan harus diikat dengan benang secara kuat lapangan bulu tangkis bentuk dari lapangan bulu tangkis yaitu persegi panjang lantai lapangan dapat dibuat dari bahan sebagai berikut pertama lantai tanah atau pasir ini umumnya lapangan yang berada di luar yang kedua lantai kayu atau water port yang ketiga lantai dengan karpet sintetis yang keempat lantai semen atau tegel ukuran dari lapangan bulu tangkis panjangnya yaitu 13,40 meter sedangkan lebar 6,10 meter untuk garis bermain tunggal dan ganda jaraknya yaitu 15 cm kemudian antara pembatas garis servis pendek dan servis panjang yaitu 3,96 meter sedangkan untuk pembatas garis dari garis servis panjang ke out yaitu 76 cm untuk tinggi tiang net yaitu 1,524 meter sedangkan lebar net yaitu 0,75 meter untuk panjang net yaitu 6,10 meter kemudian setiap lubang yang ada pada net berukuran 0,05 meter atau 5 cm 6,10 meter 6,10 meter ketiga aktivitas pembelajaran gerak spesifik bermain bulu tangkis a aktivitas pembelajaran memegang rakyat atau grip terbagi tiga ini arahkan ke bawah pegangan forehand kemudian seperti jabat tangan oke seperti kita menjabat tangan oke seperti gitu itu adalah untuk forehand ya untuk forehand nah sedangkan untuk bad hand sangat mudah sekali kalau anda perhatikan disini ada sudut disini lebih sempit ya dan disini ada sudut yang lebih lebar jadi kalau anda perhatikan pada hand grip ini ada sudut yang lebar ya ada sudut yang sempit dia ngikutin dengan ini misalnya ini sempit dia sempit juga kemudian yang lebar kemudian dia lebar juga nah diletakkan yang dilebar inilah jempol kita kita letakkan disini nah posisi seperti ini oke jadi ini arah ke bawah kita letakkan jempol kita lurus ke atas ya lurus ya dengan area yang melebar disini area melebar bukan yang tipisnya tapi melebar jadi tiga pegangan ini adalah pegangan keboh kasur yang biasa digunakan sehari-hari digital ya seperti ini ini gerak kasur tapi ini tidak dianjurkan untuk bermain profesional oke ini keboh kasur seperti kita untuk mukul kasur B aktivitas pembelajaran gerak spesifik pukulan permainan bulu tangkis ada pun gerak dasar memukul dalam permainan bulu tangkis terdiri dari pukulan servis pukulan lob pukulan drop shot pukulan smash dan pukulan trap namun yang kita pelajari hanya pukulan servis dan pukulan lob servis pukulan servis merupakan pukulan dengan raket yang menerbangkan shuttlecock kekotak servis lapangan lawan secara diagonal dan bertujuan sebagai pembuka permainan dan merupakan suatu pukulan yang penting dalam permainan bulu tangkis macam-macam pukulan servis antara lain servis pendek atau short service servis servis panjang atau servis load pukulan servis drive servis pukulan servis cambuk atau servis play dua aktivitas pembelajaran gerak spesifik pukulan log atau clear pukulan log atau clear adalah suatu pukulan dalam permainan bulu tangkis yang dilakukan dengan tujuan untuk menerbangkan shuttlecock setinggi mungkin mengarah jauh ke belakang garis lapangan lawan cara melakukan gerak dasar pukulan log atau clear terbagi menjadi dua A overhead log yaitu pukulan log yang dilakukan dari atas kepala dengan cara menerbangkan shuttlecock melambung ke arah belakang lapangan lawan B underhand log yaitu pukulan log dari bawah yang dilakukan dengan memukul shuttlecock yang berada di bawah badan dan dilambungkan tinggi ke belakang lapangan lawan kelari 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 woi di subscribe woi woi di subscribe jangan lupa di subscribe woi di subscribe